Tugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor biawak dengan panjang 1 meter yang bersembunyi di atas pelafon rupa warga di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tegah. Sementara di Bekan Baru, seekor ular sancas panjang 4 meter ditemukan warga tampan di atas tiang listrik perubahan. Seperti inilah tim rescue Damkar Kota Palangkaraya saat mengevakuasi seekor biawak yang berada di atas pelafon rumah warga. Untuk mengevakuasi reptil yang bersembunyi, petugas terpaksa harus membongkar beberapa pelafon rumah. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi biawak berukuran 1 meter menggunakan tongkat pejepit setelah berusaha selama 2 jam. Lega, jadi gak takut lagi. Kemarin meresahkan. Meresahkan, gak mau tidur ya? Dia bersembunyi di celah antara balok. Sangat sulit. 2 jam kami memerlukan waktu untuk mengevakuasi biawak ini. Kesulitannya antara pelafon dengan atap cuma tersedia 15 cm. Sementara di Bekan Baru, Riau, petugas Damkar juga berhasil mengevakuasi seekor ular dengan panjang 4 meter. Petugas cukup kesulitan menjaga ular karena berada di atas tiang listrik. Namun setelah berupaya selama 1 jam, usaha petugas berhasil, ular menyusuri kabel listrik dan bersembunyi di pohon. Untuk kendala yang ditemui, karena posisi berada di atas jangkai, jadi kita harus bertekstra hati-hati agar kita memperhatikan para petugas. Bukuran ular lebih kurang 3,5 meter. Ular kemudian disimpan di kandang transit Damkar Bekan Baru sebelum dilepas liarkan kembali ke alamnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Bekan Baru, Riau, Adesata Muhammad Yusuf Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!